Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2023 Kota Bandar Lampung di Aula Semergau Kantor Pemkot Bandar Lampung pada hari Kamis 10 Maret 2022. Dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana beserta jajarannya, Musrembang RKPD Kota Bandar Lampung yang bertema percepatan pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya daerah melalui pembangunan berkelanjutan. Acara dihadiri sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur memberikan sejumlah catatan untuk RKPD Tahun 2023 dan memberi apresiasi terhadap peningkatan hasil kerja di tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap upaya-upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjadi referensi bagi Pemkap atau Pemkot yang lain. Sedangkan sejumlah masukan yang disampaikan Wakil Gubernur antara lain beberapa permasalahan dan isu strategis di Provinsi Lampung, yaitu pertama dalam bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup seperti pengembangan dan penyelesaian backlog perumahan, rehabilitasi irigasi pengembangan spam regional Lampung, dan pembangunan serta peningkatan jalan provinsi di kabupaten dan kota. Untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi strategis meliputi ketahanan pangan, pengembangan pariwisata dan UMKM, serta transformasi digital secara online dan masuk pada marketplace. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2023, Pemkot Bandar Lampung masih menaruh perhatian terhadap dampak ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada ekonomi terutama kooperasi dan usaha kecil menengah, diantaranya produktivitas UMKM yang menurun bahkan mati akibat pandemi COVID-19, sehingga perlu untuk dibangun kembali. Menanggapi penyampaian Wakil Gubernur Lampung terkait UMKM transformasi digital, sudah banyak UMKM Bandar Lampung yang masuk marketplace, namun belum terdata oleh Pemkot dan Pemprov. Eva Duyana menyampaikan, Pemkot juga selama pandemi memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Kita tentunya memperhatikan situasi kita hari ini, yang paling utama COVID-19 harus sekarang lebih baik. Alhamdulillah Bandar Lampung terbiasa ya penanganan COVID-19-nya, progress apa semuanya, diponitor terus, beliau turun sampai malam-malam dan sebagainya, itu membawa hasil yang baik. Dan ketika COVID-19 terkait dengan baik, maka bidang-bidang lain juga bisa terkait dengan baik. Maksud pemulihan ekonomi, kita masih fokus di 2022 ini adalah pemulihan ekonomi. Bagaikan UMKM, dan UMKM kami telah membantu pinjaman tanpa bunga. Dengan pinjaman tanpa bunga ini, masak-masing kemarin banyak sekali yang terdampak, dan mereka tidak bisa melakukan usaha ini kembali. Kita bisa pinjaman tanpa bunga ini dengan seperti ini. Kita ketahukan Bandar Lampung.